Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Yajar Sari. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memindahkan soal dari Microsoft Word ke Google Form dan kemudian di-share ke Google Classroom tanpa copy paste. Nah ini soal yang kita gunakan, disini ada soal pilihan ganda, jadi tidak usah meng-copy paste dari Word ke Google Form untuk membuat soal di Google Form ya. Oke kita simak saja video selengkapnya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita siapkan untuk membuat soal di Google Form adalah menyiapkan soalnya di Microsoft Word. Untuk menyiapkan soal di Microsoft Word, kita membuat soalnya ini tanpa numbering ya, jadi tidak ada nomor soalnya. Kemudian untuk pilihan gandanya, disini pilihan gandanya ada A sampai E dan tidak ada batas dari pilihan terakhir soal, pilihan terakhir kunci jawaban atau jawaban ke soal berikutnya. Jadi ini tidak ada jeda ya, misalnya pilihan jawaban terakhirnya itu sampai E, jadi tidak ada jeda seperti ini ya, jadi tidak diberi jeda dan tidak diberi numbering. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya sudah mempersiapkan soal ini yang saya buat itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 soal ya, dengan soal terakhir dengan gambar, disertai dengan gambar. Nah, kemudian pastikan laptop Anda atau komputer Anda terkoneksi dengan internet ya, karena semua tahap yang dilakukan itu semuanya menggunakan koneksi internet. Setelah itu kita buka Chrome atau Mozilla atau aplikasi yang lain, kita ke Gmail ya, kita ke Gmail terlebih dahulu. Dibuka Gmail-nya, dan masuk akun email untuk masuk ke Google Drive. Oke, kita masuk, ini email saya. Ya, pilih akun, kemudian masukkan kata sandinya. Oke, kalau sudah, masuk ke email-nya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah, kita pilih menu titik yang di atas, titik kotak-kotak di atas. Kita buka aplikasi Google, kemudian kita pilih Drive. Google Drive ya, kita pilih Google Drive. Nah, nanti kita masukkan soal yang akan kita pindai ke Google Form dengan menggunakan Google Doc. Kemudian, setelah muncul menu Google Drive ini, kita pilih menu baru di sini, ya. Klik baru. Kemudian, pilih upload file. Nah, oke, nanti dipilih soal yang akan kita masukkan ke Google Drive untuk disimpan di Google Doc. Nah, kalau sudah, kita tinggal tunggu mengupload file ke Google Drive. Oke, kalau sudah selesai. Kita lihat soal yang sudah kita simpan, biasanya ini ada di menu paling bawah. Nah, di file paling bawah. Oke, ini ya dia soalnya yang sudah kita masukkan ke Google Drive. Oke, kita pilih soalnya. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini di Google Doc. Nah, kalau misalnya mau di-edit, silakan di-edit dulu. Kalau misalnya sudah rapi, kita tinggal save as, atau save menu di Google, pas soal ini di Google Document. Kita pilih file, kemudian simpan sebagai Google Document. Oke, kalau sudah, tinggal close. Nah, selanjutnya kita pilih lagi menu baru. Kemudian kita buka Google Formulia. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih menu yang titik 3 di pejok kanan atas. Kemudian kita pilih menu add-on. Nah, disini ada beberapa aplikasi Google. Nah, kita pilih menu atau ini, aplikasi Formwilder. Kita pilih, kemudian, nah disini ada menu install. Kita pilih install, kemudian pilih lanjutkan. Setelah itu, kita tunggu masuk ke email. Ya, pilih email yang kita punya di Google, kemudian izinkan. Oke, setelah itu kita tunggu untuk proses penginstalan. Nah, kalau sudah berhasil, Formwilder telah di install. Kita pilih selesai. Oke, kalau sudah kita close, ya tutup. Nah, selanjutnya, kita tinggal pilih ini add-on yang sudah kita install. Kita klik, kemudian Formwilder, kemudian start. Kita tunggu disini. Nah, disini ada pilihan Google Form, Google Sheet, Google Doc, dan Google Slide. Yang kita pilih disini ada Google Doc, karena kita menyimpan soalnya dalam bentuk Google Doc. Setelah itu, kita pilih menu ini ya, soal PAT kelas 11 2020 Fisika. Select. Kemudian kita tunggu sampai muncul tulisan yang ada di pojok kanan bawah. Nah, sampai muncul tulisan seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah masuk semuanya, soal yang kita punya sudah dipindai. Kemudian setelah itu, pilih menu Import Selected. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini soalnya nanti akan muncul di Google Form. Kita tunggu. Jadi, semakin banyak soalnya, maka proses pemindaian juga akan semakin lama ya. Oke, nah kalau misalnya sudah, kita close. Nah, kita scroll ke bawah apakah soalnya sudah sesuai. Nah, kalau misalnya disini ada soal yang bergambar, itu pasti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa edit soal yang sudah kita pindai. Ya, ini soal nomor 5. Kita cut dulu ya. Di text soalnya, kemudian kita pindahkan. Di soal yang terdapat opsi. Kemudian yang ini kita hapus terlebih dahulu. Ya, ini yang kosong, kita hapus. Nah, kemudian yang terdapat soal itu kan ada di nomor 5 ya. Kita kembali lagi ke soal. Kemudian gambar yang ada di soal, kita klik kanan. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih save as picture. Nah, tadi nama soalnya adalah Soal yang kita Ini adalah nomor 5 ya. Soal yang kita pilih adalah soal nomor 5. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke Soal. Kemudian Nah, soal yang terdapat itu kan yang ada gambar ini soal nomor 5. Kita pilih menu ini Yang ada bentuk gambarnya. Kemudian kita cari Nah, tadi tersimpan di picture Dengan nama soalnya adalah nomor 5. Oke, kita open Oke, nah jadi soalnya sudah terdapat gambar. Nah, soal yang sudah kita buat, kita bisa masukkan kunci jawaban Supaya kita bisa otomatis menilai atau memberikan nilai dengan soal yang kita berikan kepada siswa. Nah, caranya adalah kita pilih menu ini setelan Kemudian disini ada opsi menu presentasi dan kuis Kita pilih kuis Kemudian kita tekan tombol ini Sehingga semuanya menjadi berwarna ungu Nah, kalau misalnya sudah kita bisa memberikan kunci jawaban pada soal yang kita buat ya Setelah itu kita simpan Nah, kemudian kita buat kunci jawaban Misalnya ini soal nomor 1 Itu kunci jawabannya misalnya pilihannya adalah A Kemudian kita klik ini kunci jawaban Kemudian pilih option A Dan kita beri poin misalnya disini poinnya adalah 10 Nah, kalau sudah kita pilih menu selesai Nah, ini sudah otomatis ada kunci jawabannya Ya, misalnya Nomor 2 jawabannya apa Nomor 3 dan seterusnya Opsinya ya Itu disesuaikan Nah, kemudian setelah itu Kita berikan nama formulir ini Misalnya nama formulirnya adalah Soal penilaian akhir semester Oke Nah, ini kita bisa isi dengan nama siswa Agar siswanya bisa mengisi nama Dan ini untuk opsi jawabannya kita pilih jawaban singkat Kemudian berikutnya untuk kelas Ya, kita pilih ini tambahkan pertanyaan Kemudian kita tulis disini kelas Kita kasih opsi Misalnya disini kelas 10 MIPA Kemudian tambahkan opsi lagi 11 MIPA Tambahkan opsi lagi 12 MIPA Nah, jadi anak bisa memilih dia kelas 10 Atau kelas 11 atau kelas 12 Nah, kalau sudah Sudah selesai Misalnya disini Kita tulis deskripsinya ya Deskripsinya misalnya Untuk mata pelajaran Fisika kelas 11 Oke Ya, kalau sudah Nah, formulir yang kita buat Ya, ini sudah otomatis tersimpan di Google Di Google Drive Jadi tidak usah mencari menu penyimpanan lagi Karena sudah otomatis tersimpan di Google Drive Nah, kalau sudah Misalnya kita ingin mengirimkannya ke Google Classroom Kita tinggal pilih menu kirim Kemudian disini ada menu Seperti gambar Apa nih ya Gambar ini ya Gambar kayak gambar kawat kayak gitu Kemudian kita pilih Perpendek URL Nah, nanti kalau perpendek URL Berarti URL yang kita bagikan kepada siswa Itu hanya sedikitnya Hanya seperti ini Kemudian pilih salin Kalau sudah disalin Kita buka tab yang baru Kemudian kita masuk ke Google Classroom Nah, tadi yang soal Yang saya buat itu adalah Soal fisika kelas 11 Kita pilih untuk kelas 11 Mata pelajaran fisika Kemudian kita pilih menu Disini ada forum Kita pilih ke menu tugas kelas Kemudian setelah itu Kita pilih buat Nah, kita buat tema Untuk membedakan antara Tema atau topik Pertemuan materi dengan Penilaian akhir semester Atau ulangan tengah semester Ya Kita Eh, ulangan akhir semester Misalnya Penilaian akhir semester Nah Tahun ajaran 2020-2021 Misalnya ini semester ganjil Semester ganjil Nah, kalau sudah Pilih tambahkan Setelah itu Kita pilih buat lagi Kemudian kita pilih Tunggas kuis Kita pilih disini Misalnya Anaknya adalah Jadwalnya adalah Soal Penilaian Akhir Semester Mata pelajaran Fisika Kelas Sebelas Nah, kalau sudah Ini yang blank kuis Ini kita hapus saja Kemudian kita pilih Menu tambahkan Kemudian pilih link Dan Paste Link yang sudah Kita Copy Sebelumnya ya Kemudian pilih Tambahkan link Nah, ini sudah Otomatis Soal penilaian Akhir semester Itu sudah ada Di Google Classroom Kemudian kita pilih dulu Nah, kalau misalnya Akan mengedit soal Yang kita buat tadi Silahkan Pilih Ini Edit formulir Ya Ada di pojok kanan Bawah Oke Itu ya Kemudian kita pilih Topiknya Tapi yang kita buat itu Tadi adalah Penilaian akhir Semester Kemudian untuk Tanggatnya Jika Soal dibuat Jauh-jauh hari Sebelum ulangan Kita bisa Menjadwalkan Untuk Pemuastingan Dan Waktu untuk Mengisi soal Misalnya waktu yang diberikan Itu satu jam Dan waktunya Misalnya Di hari Senin Ya Tanggal 7 Desember Misalnya hari Senin Dan waktunya Dari jam 8 Sampai jam 9 Dari jam 8 Sampai jam 9 Berarti Tanggatnya Adalah jam 9 Ya Tanggatnya Adalah jam 9 Kemudian Pilih menu Untuk Belaskan Di sampingnya Ada Tanda panah kebawah Kita pilih Tanda panah kebawah Kemudian Pilih menu Jadwalkan 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 Adalah Tanggal 7 Desember Jam 8 Kemudian Pilih Jadwalkan Nah Jadi Ini sudah Otomatis Ada di Google Classroom Dan Siswa tidak akan Bisa melihat Soal yang kita Pilih Di Google Classroom Sebelum Tanggal 7 Jam 8 Dan Jangan khawatir Kunci jawaban Yang kita buat Itu tidak akan Terlihat oleh Siswa Oke Mungkin itu saja Sedikit penjelasan Dari saya Untuk Membuat soal Di Google Classroom Tanpa Copy paste Semoga Video ini Bisa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax